Assalamualaikum, ini kita menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar ya Pertanyaannya, apa induk gurame jantan dan betina harus dipisah sebelum dipijahkan? Nah itu tergantung ya mas, tergantung dari sistem kita memijahnya Kalau kita memijah sistem satu jantan, satu betina misalkan, nah itu harus dipisah Kalau misalkan kandungan telur yang ada di dalam induk betina itu sudah habis, sudah kosong, itu baru nanti dipisah Ganti induk betina lain, nah seperti itu, dipisah Tapi kalau kita memijah sistem satu jantan, tiga betina, itu nggak perlu dipisah Karena nanti bergiliran terus, yang melayani induk pejantan itu bergiliran terus Jadi misalkan induk betina yang satu itu sudah bertelur, nah nanti giliran induk betina yang lainnya Nanti akan menyusul untuk bertelur Tujuannya petani pemijah induk gurame itu seperti itu, pemijah sistem satu jantan, tiga betina Jadi untuk menanggulangi ketika induk betina itu sudah bertelur, nanti ada gantinya lagi yang mau melayani induk pejantannya Nah seperti itu Tapi kalau kita memijah sistem satu jantan, satu betina, itu nggak bisa Jadi setelahnya induk betina itu sudah habis kandungan telur yang ada di perutnya itu ya Itu baru nanti diangkat induk betinanya Soalnya nanti digigitin terus sama induk pejantannya Kalau induk pejantannya kurang pintar mengayomi Galaklah, jadi diajak kawin terus Nah harus dipisah Nah itu ya, kalau sistem satu jantan, satu betina Jadi dipisah dulu Antara induk pejantan dengan induk betina Oke lanjut kepada pertanyaan berikutnya Assalamualaikum mas, mau tanya kalau di kolam terpal ikan gurame bisa bertelur tidak? Bisa Jadi kalau kita memijah induk gurame di kolam terpal itu tetap bisa bertelur mas Tetap bisa ya Cuma lebih efisien itu di kolam beton Nanti nggak ribet, nggak khawatir kolamnya jebol atau kenapa Nah seperti itu, tetap bisa Meskipun di kolam terpal juga bisa bertelur Saya pernah ngalami, pernah mencobanya Oke langsung lanjut kepada pertanyaan berikutnya Mau tanya bang, induk saya sudah dua kali bertelur tapi kok sedikit? Dan banyak yang bonor ya Ini pertanyaannya Nah itu keseringan mas Keseringan dipijah, jadi dipisah dulu Jadi dipisah dulu untuk beberapa waktu Mungkin ya satu bulan lah Atau dua bulan dipisah dulu Makanya masnya kalau memijah harus punya induk betina yang banyak Jangan punya induk betina cuma dua ekor atau empat ekor Jangan harus banyak induk betinanya Tujuannya yaitu tadi untuk menanggulangi ketika induk betina sudah telurnya itu banyak yang bonor terus sedikit Nah seperti itu Kenapa induk gurame betina itu ketika bertelur banyak yang bonor dan sedikit telurnya? Karena vitaminnya kurang mas Vitamin terus perawatannya juga kurang Akhirnya imbasnya kepada telurnya Oleh karena itu ketika punya induk ikan gurame Makanan harus dipenuhi Terutama vitamin-vitaminnya Oke ya seperti itu Ini sambil masak kita teman-teman Iya Nah ini Nah ini kopinya Jadi kita sambil masak ini disini Oke langsung lanjut kepada pertanyaan berikutnya Mau tanya bang setelah bertelur induk gurame berapa hari lagi bisa bertelur lagi? Nah sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami Induk gurame itu bertelur 5 hari pernah Kalau penasaran lihat di video sebelumnya Pernah saya upload Jadi setelahnya induk ini bertelur ya 5 hari itu sudah bertelur lagi Karena saya memijah sistem 1 jantan 1 betina Nah ketahuan Kalau kita memijah sistem 3 betina 1 jantan Tidak ketahuan mana induk yang benar-benar produktif Tapi kalau kita memijah sistem 1 jantan 1 betina Itu ketahuan Induk yang produktif itu ketahuan Terus induk pejantan yang galak sama yang enggak itu ketahuan Terus induk betina yang loyal telurnya produktif Jadi 5 hari ya mas Dan rutinnya Rutinnya lumrahnya induk betina itu ketika bertelur Antara 10 hari sampai 15 hari Itu paling lambat 15 hari Karena saya memijah sistem 1 jantan 1 betina Ketahuan Tapi kalau kita memijah 1 jantan 3 betina enggak ketahuan Induk yang produktif itu enggak ketahuan Itu ya mas Oke langsung lanjut kepada pertanyaan berikutnya Mau nanya pak Dari bertelur Ikannya disarang Jarak berapa hari baru bisa kita ambil untuk ditetaskan pak Makasih infonya Sukses terus ya Nah itu Jadi jarak antara kita ambil Itu semalam ya mas Kalau misalkan Sore ini bertelur ya Besok pagi sudah harus diambil Jangan sampai besoknya lagi Soalnya nanti kalau besoknya lagi Nanti keburu menetas Terus banyak yang bonor Telurnya Karena Kualitas air yang ada di kolam induk Tidak bagus untuk telur ikan guramenya Jadi telur ikan gurame itu Maunya di tempat steril Tempat yang bagus ya Tempat yang bersih Jadi seperti itu Oleh karena itu Ketika kita memijah induk ikan gurame Setelah bertelur di sore hari Kan bertelurnya di sore hari Nah besok paginya baru bisa diambil Jangan sampai ke besokan harinya Jadi di pagi harinya Terus jangan lupa Ketika memindah telur Dari sarang ke Baskom Itu harus bersih ya Airnya Harus steril mas Jadi Air yang sudah ditandon Utamakan air yang sudah ditandon Atau air yang sudah menginap Itu caranya Jangan sampai air baru ya Untuk memindah telurnya Oke langsung lanjut Kepada pertanyaan berikutnya Bang mau tanya Pakan wajib dan rutin induk gurame apa bang Untuk pakan wajib Untuk induk ikan guramenya Itu kangkung ya Kangkung Di tempat kita itu yang Sering kita praktekan itu Makanan favoritnya Makanan utama Dan rutin kita berikan kepada induk ikan guramenya Itu adalah kangkung mas Sesekali dikasih Lompong atau talas itu ya Daun sama batangnya juga gak masalah Cuman jangan banyak-banyak Sedikit saja Soalnya nanti Imbasnya kepada telur Kalau kita terlalu banyak Memberikan Pakan talas Atau lompong itu Nanti Imbasnya ke telurnya Telurnya banyak Minyaknya Jadi kita ketika Panen telur Itu nanti banyak Minyaknya Jadi kita menggunakan Kangkung Lebih seringnya itu Kita menggunakan kangkung Ngopi dulu ini mas Jadi makanan Rutinitas induk ikan gurame itu Kangkung ya Terus nanti di pagi harinya Dua hari sekali dikasih Pelet Pelet yang besar itu Pelet yang murah-murah aja Itu sudah Ini sudah matang nasinya mas Oke ya mas Jadi seperti itu Makanan rutinitas Induk ikan gurame itu Kangkung Jadi jangan di Kasih daun talas Berlebihan Tujuannya agar Supaya nanti Tidak banyak Mengeluarkan minyak Ketika panen telurnya Pesan yang bisa diambil Dalam Video kali ini Usahakan Ketika memijah Induk ikan gurame Induk betinanya Harus banyak Saya ulangi Kalau induk pejantannya 6 ekor 6 ekor Induk betinanya 100 ekor Nanti gak kekurangan telur kita Jadi kalau mau mijah Tinggal masukin Tinggal pasang Nah seperti itu Terus yang terakhir Pesan kita Dalam usaha budidaya ikan gurame itu Harus telaten Dan harus dipersiapkan mentalnya Soalnya nanti kalau gak telaten Dan gak dipersiapkan mentalnya Nanti akan cepat gulung tikar Dan jangan terlalu Banyak berharap Kepada Usaha budidaya ikan gurame itu sendiri Soalnya nanti Ngimbas Ngimbas nanti Yang penting kita Belajar bagaimana Terus berusaha Semaksimal mungkin Merawat Ikan gurame Kalau kita itu Pinter Merawatnya Dalam hal usaha Budidaya ikan gurame Otomatis Hasil akan mengikuti Gitu ya Bukan hanya dalam hal usaha Budidaya ikan gurame Saja Semua usaha Kalau kita itu Tulus ya Semangat Otomatis nanti Hasil akan mengikuti Tapi kalau kita Sandarkan Penghasilan kita Kepada Usaha budidaya ikan gurame Itu sendiri Akan cepat gulung tikar Nanti Akan cepat putus asa Karena kita terlalu Bersandar kepada Budidaya ikan guramenya Itu sendiri Akhirnya Perawatannya gak maksimal Perawatannya gak maksimal Oleh karena itu Semua itu butuh ilmu Dalam hal usaha Budidaya ikan gurame Akan ada ilmunya Nah Kalau kita berjalan di ilmu Otomatis hasil akan mengikuti Tapi kalau kita itu Berjalan di nafsu Otomatis nanti kita akan gulung tikar Ya bukannya apa Disini kita Sama-sama belajar Gak ada yang ahli ya Oke teman-teman Terima kasih ya Ini terlalu panjang lebar Kita Bicara Dan ini nasinya sudah Matang ini Kita masak nasi Teman-teman Di kampung lah Seperti ini Oke teman-teman Terima kasih Semoga bermanfaat Video ini Assalamualaikum Salam sukses Usaha budidaya Ikan gurame ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!